Intro Halo Mbak Saya mau mengantarkan makanan untuk Mbak Prima Mbak Prima nya udah pergi mas Ya Terus ini yang bayar siapa dong? Yang mana saya tau Nah kalau gitu Mbak yang bayarin aja Intro 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 Ah Betek gue Eh salah Kena gue sama Opik Apaan tuh Opik? Orderan Piktip He? Udah kapan lo pake aplikasi? Lo jangan ngina gue dong no Hape gue kan belum smart Terus dimana Piktipnya dimane? Ya kan tadi gue dapet orderan nih makanan nih Mbak Prima pesen nih ke gue Pas gue nyampe Kagak ga ada orangnya Hahaha 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 Itu bukan Piktip Itu namanya piknik Hahaha Hahaha Apes Mbak Prima Hendangnya enak banget Hendangnya enak banget Aku suka sekali Makasih ya Mas Jos Nanti gini deh kalo aku buat rendangnya banyak Aku kirimin ke rumahnya Mas Jos Oh ya bener? Bener Wah Mbak Ros emang baik sekali juga Makasih Kok Mbak Ros sih? Hahaha Hahaha Hihיiii ngaku-ngaku kan namanya Mbak Mawar Hehehe Pasti bilang sama Jos namanya Ros ya? 그� Hehehe 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 Engga tau Mbak telli Soalnya waktu itu Mas Jos dateng ke sini sama Mas Mual Terus manggilnya Rose Katanya Rose itu dalam bahasa Inggris artinya Mawar Hehehe Ya kan Mas Jos Ya betul binangka Henr Hahaha Alah-alah panggilan sayang gitu ceritanya HeAct Hehehehe Keren pelanggan Mbak Mawar, orang luar negeri, gulai. Nah, ini temennya Asna. Namanya Josh. Josh? I'm Josh. Me, Ofeng. He, dead, my. Where do you come from, sir? Australia. Oh, I see, I see. Hmm, saya pernah bisnis sapi. Jaging sapi. Sapi Australia. Oh, iya? Ya. Prospek itu bagus sekali. Alhamdulillah. Don't talk to anybody at all. Seseorang Inggris depanku, gua makan kuping uni. Itu aja yang bisa. Sekarang kamu, kemana bicara tentang Asna? Hmm, jangan disini deh. Disini rame. Apalagi ada opang tuh. Hmm, ember. Hah? Apa yang lu bilang gua ember? Ayo, maksudnya. Maksudnya, opang mirip like ember. Pertamaian. Hahahaha. Naik. Duh, lu kaget. Hahahaha. Heeeeh. Hahahaha. Hahahaha. Ngapain? Ini mau nyari bunga juga. Ada pelanggan okejek minta tolong dibeliin. Eh, kembang deh. Kembang tujurupas sama bunga kantil. Kimban tujurupas sama bunga kantil mah buat orang mati mas. Orang mati? Iya, mana ada tempat kayak gini Itu tuh nyarinya di toko pelengkapan jenaz Wow, kamu makan banyak ya ternyata? Enggak, tapi ya juga sih Badan kecil tapi makan banyak Ini piring kedua ya? Iya Wow Shel Ya? Kamu tahu apa soal Asnah? Enggak tahu Soalnya Asnah itu orangnya agak terdutup Apalagi masalah pribadi Tapi kamu masih suka kan sama Asnah? Iya Aku bisa loh bantuan kamu biar bisa jadian sama Asnah Really? Iya Tapi gak janji sih, tapi nih usahain Hai Bye bye Halo Mbak Mbak, maaf ya aku terlambat nih pesanannya Mbak Rina Kok lama banget sih? Iya maaf Mbak, tadi itu bantuan aku kenapa aku? Jadi aku nyari tambelan bantuan dulu, maaf ya Oh gitu, yaudah ini uangnya Terima kasih Terima kasih ya Iya Yuk Mbak Mbak, tadi ada cowok nyariin aku gak? Bule, tinggi, ganteng banget, tapi tinggi banget itu Aduh-adu gak? Oh Mas Joss Tadi sih dia dateng kesini, cuma pergi lagi Oh gitu Oh mana sih itu orang terkasih Mbak? Telepon aja deh Loh Hai Josh Hai Sarah Kamu dari mana aja? Oh aku habis makan di warung Mbak Mawar Oh Tapi kan kita udah jalan jimbo lunch bareng Oh, gak bisa Sarah Kata Shelly, kamu udah banyak orang hari ini So, aku gak mau gangguin kamu Oh Oke Tapi kamu gak namain aku makan siang di kantin? Soalnya aku lapar banget nih, belum makan ya Maka bisa Sarah Aku ada meeting sama CEO nanti Maybe next time ya Oh Ih Kunciin banget nih Hey, don't be sad Aku janji Akan ajak kamu ke rumah yang kamu suka sekali Beneran Josh Yeay Bener ya Ayo dah aku tunggu kalau gitu Oke Oke Dekati-dekati Oke Bye Bye Sampai ketemu ya Jangan lupa loh Josh Assalamualaikum Oke Jack Emisi Assalamualaikum Sudah kemana ya orangnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung saja ke dalam Enggak sekalian kain kafan ya, Mas? Makasih, Pak. Ini bunganya mau ditaruh di mat. Pak? Pak? Bapaknya kemana? Tidak. Taruh bunganya di sana. Taruh di sana. Iya, Pak. Istri saya sangat suka sekali samaikemu. Sebenarnya dia meninggal seminggu yang lain. Saya selalu pesankan dia dulu. Terima kasih, Pak. Satu ribu kasih saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini uangnya. Terima kasih, Pak. Mbak, kenapa? Saya mulutkan dulu. Nggak usah. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Nggak, Pak. Pak. Gimana nggak tergang? Semuanya semangat. Udahlah, budoklah.